Pemirsa Pansus Angket KPK DPR RI tidak akan takut menghadapi pihak yang berupaya menghalangi Pansus melanjutkan kerja. Pansus akan terus bekerja untuk mengungkap permasalahan dan kejanggalan di KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Pansus Angket KPK DPR RI tidak akan takut menghadapi pihak yang berupaya menghalangi Pansus melanjutkan kerja untuk mengungkap permasalahan dan kejanggalan di KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam laporan kerja Pansus Angket KPK DPR RI yang disampaikan Sidang Paripurna DPR RI di Kedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Ketua Pansus Agung Gunajir Sudarsa menyampaikan, tekad Pansus Angket KPK tersebut yang sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 11 hingga 12. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, maka mereka berkata, kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ketahuilah, mereka adalah umat yang melakukan kerusakan. Namun mereka tidak mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 11 hingga 12. Ketua Pansus Angket KPK DPR RI Agun menyayangkan, pihak-pihak yang melakukan upaya untuk menjegal Pansus Angket KPK DPR melakukan tugasnya, seperti tekanan dan hinaan yang tidak berdasarkan fakta tapi emosional. Meski begitu, Pansus Angket KPK DPR tidak takut dan akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi kepentingan negara. Panitia Angket KPK selama menunaikan tugasnya, mendapatkan tekanan, kecaman, bahkan hinaan, dan terasa kehilangan Cilaturahmi ketika kami menyampaikan kebenaran ini. Meskipun demikian, demi bangsa dan negara, kebenaran harus disampaikan walaupun terasa fakit. Usai mendengarkan laporan kerja yang disampaikan Pansus Angket KPK DPR RI, sidang paripurna DPR RI akhirnya menerima laporan tersebut, yang berarti Pansus Angket KPK DPR akan terus bekerja melanjutkan penyelidikan. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan.